Usai membuka pelaksanaan workshop akreditasi rumah sakit versi 12, program reguler RSUD Kabupaten Sorong yang melibatkan 4 narasumbel dari Kementerian Kesehatan. Pada selasa 5 September 2017, Bupati Sorong Joni Kamuru melakukan inspeksi mendadak di Rumah Sakit Umum Daerah Sorong, di Jalan Yosudarsok, Kampung Baru, didampingi Kepala Rumah Sakit Umum Dr. Jerry Nikiulu. Dalam inspeksi ini, Bupati Sorong memerisah secara langsung kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Sorong, baik dari segi pelayanan rumah sakit hingga sejumlah ruang rawat inap, termasuk sejumlah bangunan yang baru dibangun di Rumah Sakit Kabupaten Sorong, sebagai rumah sakit daerah yang telah menjadi rumah sakit terujukan bagi warga Sorong. Pada kesempatan ini, Bupati melihat secara langsung plus minus kondisi RSUD Kabupaten Sorong, sehingga diharapkan pihak RSUD dapat meningkatkan kapabilitasnya, salah satunya dengan upaya peningkatan mutu pelayanannya, seperti yang tertuang pada pasal 40 Undang-Undang Rumah Sakit, nomor 44 tahun 2009 yang menyatakan kewajiban dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Apa yang didapat Pak, melihat? Iya, ini kita lihat apa. Tadi saya buka acara, apa ini... Akreditasi? Iya, akreditasi. Sosialisasi, akreditasi dan juga dilakukan oleh para narasumber, dari yang sudah direkomendir oleh Departemen Kesehatan. Kemudian, salah satu syarat akreditasi itu kan ada beberapa persyaratan terkait pelayanan, kemudian juga terkait dengan fisik gedung, fasilitas-fasilitas. Makanya saya datang memastikan, lihat rumah sakit memastikan apakah kita punya gedung, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang terkaitnya sudah layak untuk kita mendapat akreditasi biat atau tidak. Nah, ini ya. Saya datang lihat langsung juga, saya bisa tahu apa yang disampaikan oleh Direktur ya. Saya bisa langsung sudah pernah melihat sendiri. Sehingga kita sama-sama memberi dukungan, komitmen, supaya kita punya rencana akreditasi bisa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua. Pelayanan masyarakat, tempat terorong, seluruh masyarakat bisa dapat berjalan dengan baik. Apa yang diharapkan dari pihak rumah sakit? Tadi kan Bupati kan hadiri pembukaan workshop, akreditasi rumah sakit ya. Memang diharapkan komitmen Bupati untuk akreditasi ini. Tadi beliau hadir sendiri lalu sudah buka. Kemudian setelah itu beliau mau lihat rumah sakit karena beliau kan baru, dilantik. Jadi beliau mau lihat rumah sakit kita ini. Karena rumah sakit kita ini kan nanti harus dikembangkan dari kelas B. Supaya ada bahan lah untuk nanti bikin perencanaan tentang peningkatan kelas rumah sakit. Tadi beliau sekeliling semua. Setelah ini kita bicara lagi mengenai peningkatan kelas rumah sakit. Berarti intinya ada gambaran bagi Bupati Sorong gitu? Ya, ada gambaran untuk dia. Bahwa rumah sakit kita sekarang dalam keadaan begini fisiknya. Kemudian saya kasih penjelasan mengenai peralatan, manajemennya. Supaya beliau ada gambaran. Sebagai Bupati baru. Dari Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, Tim Liputan, mengabarkan.